Jadi pemirsa, sekedar info aja Kenapa kalo kita makan sashimi atau makanan yang mentah dari Jepang itu harus dijemplungin ke wasabi sama Wasabi sih yang pentingnya Wasabi itu yang hijau-hijau itu kan? Itu yang hijau-hijau pedes kayak kenangan mantan Oh my god! Mantan mulu! Kayak omongan mertua Omongan mertua pedes, oke mertua gue kagak Hai mertua Ini gak pedes sih tapi cuman diindung itu kayak nusuk gitu Oh iya Soalnya gini makanya Oh gitu Gapapa lah selama gak di hati nusuknya Oh my god! Gunanya wasabi ini Dia itu membunuh dan sekaligus apa ya istilahnya membersihkan parasit, bakteri yang ada di ikan mentah ini Itulah kenapa ya prosesnya harus kita pake wasabi Suka gak suka harus pake wasabi Kalo gak pake wasabi? Nanti takutnya kayak ada jamur terus kayak ada parasit gitu Nempel di sus kamu, otak kemana-mana gitu di dalam jarum Hari ini kita mau unboxing Itu Iya start Ini buat kamu Apa ini? Ya buka aja Bukan Petasan Petasan kan ini? Hei jawab start Bukan Dinamid, dinamid Loh Jalan-jalan ya Ini gimana sih cara bukanya? Wow Aku tau ini apa Apa? Ini teh celup Ya kan? Ini teh celup kan? Apakah ini pertama kalinya kamu melihat benda ini? Jujur Tanggal 5 April ini Tanggal 5 April Apakah ini hari pertama kalinya kamu melihat benda ini dan menyentuhnya langsung? Iya Dan aku pun juga ngerti cara pakenya Kalo yang pake udah sering disentuh ya? Kalah Oh salah Kalo bagian yang dipake itu sering disentuh Oh my god Ini gimana cara pakenya? Masa aku mesti nunjukin cara pakenya? Engga maksudnya tinggal sumpel gitu doang Oke anggap aja bibir kamu ya Pake ini? Iya Iya Wadah Ini namanya adalah? Tampon Tampon Gue tampon loh Aku tampon sekali ya Kamu tampon Siapa ini? Hehehehe Ini buat Tutornya tampon Buat siapa aja bisa? Perempuan lah yang lagi Yang lagi Perboden Lagi perboden Tapi bebas ya dipake di kalangan usia berapa pun bisa? Bisa Apalagi kalo misalnya lagi men tapi terus pengen berenang Oh pake ini Bisa Anggap aja ini bibirnya si V ya Miss V Ya kan? Aku bukan Miss V Apa? Mister V dong Ayo ah Anggap aja ini bibirnya ya Jadi bentuknya gimana? Ya kan kamu yang lebih tau Biasanya ke depan muka kamu langsung Oh my god Masih inget kan bentuknya? Ya anggap aja gitu ya Oh gitu ya Yang kamu liat biasanya kayak gitu Hahaha Oke Dimasukin Sodo Kedalam Sampai Yang bagian ininya Siring rim Tahan Terus bagian ininya pegang Yang ininya tekan ke dalam Iya Supaya kapasnya masuk Loh Jangan keluar dulu Jangan dikeluarin Ini tuh beneran Ini anggap aja gini kan Kemar Baru kita Iya baru kita cabut Gini Gini Nanti kalo udah selesai Udah kira-kira 2-3 jam Ini cabut Baru cabut Yang udah warnanya hijau Kok hijau? Jadi ininya yang dimasukin Sampai segini Ini buat dorong Zet Si itu udah masuk Si kapasnya tadi udah masuk Ini boleh dibuat Ke tempat Syampah Penting sekali tutorial ini Hahaha